Pantauan terakhir nih, memasuki tahun politik nih kita nih sekarang, di tahun 2023 menuju pemilu 2024 agen. Kepolisian daerah Jambi memastikan akan menciptakan suasana kondusif. Hal ini disampaikan Kapolda Jambi yang mengaku bahwa pihaknya telah menemui penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu serta partai politik untuk bersama menciptakan suasana yang baik dalam masa menuju pemilu 2024 agen. Nah yuk nih, ini harus, gak ada yuk namanya anarkis-anarkis dalam pemilu lagi ini. Ini diok, pantauan Bang Jack. Kepolisian daerah Jambi memastikan dapat menciptakan suasana kondusif menjelang pemilu 2024, terutama di masa kampanye melalui komunikasi pada semua parpol. Kapolda Jambi Inspektor Jenderal Polisi Rus Di Hartono mengatakan bahwa saat ini Polda Jambi telah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa kerja KPU di Provinsi Jambi berjalan dengan baik. Selain itu, Kapolda juga menjelaskan bahwa Polda Jambi juga telah membuka komunikasi dengan partai politik yang telah disahkan untuk wilayah pemilihan Provinsi Jambi. Kapolda meminta kepada parpol untuk memastikan dapat menjaga kondusifitas kamtip mas pada kegiatan-kegiatan parpol di masa kampanye. Selain itu, pihaknya juga melibatkan babin kamtip mas untuk ikut mengingatkan masyarakat agar menjaga kamtip mas menjelang tahun politik. Yang semua, tahun 2023 pasti masalah politik akan semakin meningkat. Itu merupakan satu yang alamiah yang tentunya Poli telah mengantisipasi semua. Yang pertama kita lakukan bagaimana kita bekerjasama dengan para pelaksanaan pemilihan, kita bekerjasama dengan KPU, kita bekerjasama dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa kerja KPU di Provinsi Jambi dan juga kerja Bawaslu di Provinsi Jambi harus berjalan dengan baik. Ini menjadi bagian bagaimana kita menciptakan proses politik itu bisa berjalan dengan baik ketika para pelaku-pelaku penyelenggara pemilu itu sendiri dapat meraksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya juga kita membuka komunikasi. Dengan partai-partai politik yang telah diisahkan di Provinsi Jambi pada 2017, kita sudah mulai berkomunikasi. Artinya dalam komunikasi itu kita senang biasa yang mengajak dan sekaligus mengingatkan bagaimana partai politik ini pada sisi lain dapat menjalankan kegiatan dari satu partai politik pada sisi lain juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik ini bisa menjaga kondisivitas daripada Provinsi Jambi. Lebih lanjut Kapolda menegaskan akan terus melakukan monitoring perkembangan pada setiap proses pemilihan di KPU yang berhubungan dengan situasi kantif mas. Di Masa Jaya, Jek TV melaporkan.